Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lantai 2 Gedung Fakultas Da'wa dan Komunikasi Tepatnya 1 Maret 2022 Sedang terlaksanakannya Kegiatan ISO Fakultas Da'wa dan Komunikasi Berikut liputannya Auditor eksternal ISO Fakultas Da'wa dan Komunikasi Tepatnya 1 Maret 2022 Lantai 2 Ruang Dekan Fakultas Da'wa dan Komunikasi Dengan visi Menjadi lembaga pendidikan terkemuka Di Asia Tenggara pada tahun 2030 Dalam bidang dakwa dan komunikasi Yang berwawasan kebangsaan Dan berkarakter islami Dr. Neraida MAG mengatakan bahwa Tujuan dalam kegiatan ISO Beliau mengatakan bahwa Kegiatan kali ini adalah Penilaian eksternal dari Fakultas Da'wa dan Komunikasi ISO yang dimiliki oleh BSI Menilai bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh Dekanat Yang dilakukan oleh Prodi Labor maupun Perpustakaan UIN Raden Fata Palembang Fakultas Da'wa dan Komunikasi Tujuannya agar Fakultas dapat tetap eksis Pada aturan yang telah ditetapkan Persiapan yang dilakukan oleh Fakultas Da'wa dan Komunikasi ini sendiri Telah mempersiapkannya Dari setiap harinya Sesuai dengan aturan Dan telah dibagi bagian-bagian Dalam setiap kegiatannya Dan disertai oleh dokumen Dan dokumentasi dalam setiap Kegiatan dalam persiapannya Yang dinilai dari kegiatan kali ini Yaitu mengenai akreditasi Fakultas Da'wa dan Komunikasi Menilai aktivitas ISO eksternal Yang didalamnya juga memiliki AMI Ketercapaian yang harus dilakukan Oleh Fakultas Da'wa dan Komunikasi Dalam kegiatan kali ini Yaitu memenuhi tupoksinya masing-masing Beliau juga mengatakan Bahwa harapan dari kegiatan ini Yaitu meningkatnya Tupoksi bagian dari semua Yang ikut serta dari kegiatan ini Seperti dosen dan prodi Dalam kegiatan pelaksanaannya Dan penilaiannya Oke baik Bu Tujuan dari kegiatan ISO kali ini Menurut Ibu bagaimana? Oh iya baik ISO ini kan ISO ini kan Apa ya Ini kan penilaian eksternal Terhadap Fakultas Da'wa Jadi kita sebenarnya di UIN ini Kan ada Penilaian internal Itu ada namanya AMI Audit Management Internal Nah ini ISO Nah ISO ini Yang dimiliki oleh BSI Memang menilai kita untuk eksternal Apa saja ini nilainya seluruh aktivitas Jadi aktivitas Kalau di UPPS Namanya UPPS ya Kalau di Dekanat itu Menilai tentang Bagaimana Aturan-aturan Aturan-aturan Yang dibuat oleh Dekanat Untuk Meng-cover seluruh Prodi-prodi Atau aktivitas yang ada Baik itu labor Maupun perpustakaan Dan prodi-prodi Di samping itu Kita kan ada juga punya Gugus penjamin mutu Fakultas Kemudian juga ada Gugus penjamin mutu Prodi Nah Mereka-mereka inilah Sebenarnya Yang Banyak Menindaklanjuti Tentang itu Nah tujuannya tentu Agar Oh kita ini Fakultas ini Tetap Eksis pada aturan Yang ditetapkan Kemudian realisasinya Yang dilakukan oleh Prodi itu Apakah sinkron Atau tidak Berdasarkan aturan-aturan Yang ada di fakultas Nah itu Kalau boleh tahu nih Bu Persiapan apa Yang telah dipersiapkan Oleh fakultas da'wah Dalam kegiatan isu kali ini Oke Persiapannya Tentu cukup Panjang ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau itu Kegiatan itu Sebenarnya seluruh Aktivitas kita Dari A sampai Z Itu Itu yang akan dinilai Nah persiapannya Kalau memang kita Semuanya mengacu Itu kepada aturan Insya Allah Insya Allah semuanya Tidak semuanya Se-apa ya Idealnya memang semua Seperti itu Begitu ada rapat Ada notulan rapatnya Kemudian yang Yang apa namanya Yang Tanda tangan rapatnya Ada Idealnya seperti itu Kalau seandainya Ya kalau penilaian Sebenarnya sangat Sangat tergantung kepada Yang dituju oleh mereka Misalnya tadi Misalnya tadi itu GPMP Nah itu terkait Seluruhnya terkait Gitu kan Bagaikan Circle Bagaikan Lingkaran yang Tidak terputuskan Gitu kan Ketika dia bertanya Apa Yang dilakukan oleh GPMP Untuk Mengukur Apa Kepercayaan Mahasiswa terhadap Dosen Misalnya kan Om itu Itu nanti GPMP kan ada Memberikan angket Kemahasiswa-mahasiswa Misi Hasil angket Itu kan diolah Itu kan Itu yang Diolah Itulah Hasilnya Berapa persen Dosen itu Mengajar berapa persen Semuanya dinilai Aktifitasnya Nah Alhamdulillah semuanya Sudah diberikan Jawabannya tadi Kebetulan yang hari ini Ada PPS Atau Dekanat Kemudian Tadi Prodi PMI Kemudian Dugus Penjamin Itu Telah melaksanakan Itu Nah siang ini Ini giliran Prodi BPI Sama Laboratorium Dan Perpustakaan Nah Kalau menurut ibu Kedepan Sebenarnya Kita Seluruhnya ini Harus Meng Apa ya Membuat Pekerjaan rutin Itu Menjadi Sebuah Yang Yang Sudah Baku Maksudnya Oh ini Seperti ini Harus kita lakukan Full Selesai Sehingga Ketika Seperti sekarang Kita tidak ribet lagi Sebenarnya Untuk fakultas kita Ini kan Bukan fakultas kita Saya sih Perguruan tinggi Terutama yang di UIN Itu kita kan Ada akritasi Akritasi Itu dilakukan oleh Ban PT Yang bukan juga Dari kita sendiri Kan Dari Ban PT Mereka menilai Menilai Aktivitas kita ini Kemudian itu tadi Dari ISO ISO itu Ya eksternal Sama dengan Ban PT Juga tadi Yang di dalam juga ada Ada namanya LPM ya LPM itu Lembaga Penjamin Mutu Nah mereka itu Ada kegiatan Namanya AMI Audit Mutu Internal Kita sebenarnya Sudah sangat Sangat ini ya Sangat terukur Kalau begitu Capaian-capaian Yang diingin mereka Ini kan Apa yang kita standarkan Sesuai dengan capaian Nah ketercapaian itu Harus mengikuti standar Kalau sudah berjalan Itu dengan baik Insya Allah Semuanya Baik Harapan Ibu Ya itu tadi Kita Masing-masing Meningkatkan Sesuai Dengan Tupoksi kita Masing-masing Kalau sudah berjalan Dengan baik Tupoksinya Insya Allah Bagus Misalnya dosen Dosen itu mengajar Kalau dia mengajar Dia punya RPS Ketika dia punya RPS RPS-nya Di Divalidasi Setelah itu Soalnya Soalnya juga Divalidasi Diberitahu dulu Ke Prodi Oh ini soal saya Mid semester Ini soal saya semester Divalidasi oleh Prodi Setelah itu Selesai Dia hadir setiap waktu Memberikan penjelasan Memberikan tugas Memberikan penilaian Tentas Selesai pekerjaan dosen Nah itu istilahnya kan Jadi runut Ceritanya Jadi keinginan kita Tentu Lembaga kita ini Menjadi yang terdepan Kalau lembaga ini Dikelola dengan baik Insya Allah Dia akan menjadi terdepan Demikian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton